bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mereduk manteman di video ini saya akan mengajak manteman memasak sambal goreng kentang dicampur dengan ampla rasanya sangat gurih semoga ini memberi informasi dan inspirasi ini manteman target utamanya atau pelaku utamanya saya akan mencingcang ini 3 buah kentang manteman 3 buah kentang yang sudah diiris-iris yang sudah dicincang-cincang diperkecil ukurannya dan ini ada 2 buah ampla manteman kira-kira ukurannya 30 gram bumbu yang cukup sederhana ini manteman ada 2 buah tomat cabai merah dan sedikit cabai rawit serta 3 siung bawang merah bawang putihnya sedikit saja manteman ini sudah cukup untuk membuat sambal goreng kentang campur ampla ini saya menggunakan minyak cukup banyak manteman karena minyak dari bumbu sambal goreng kentang campur ampla ini cukup gurih itu sesuai selera manteman jika ingin menggunakan minyak gorengnya sedikit dulu tidak apa-apa mau banyak mau sedikit itu sesuai selera manteman minyaknya sudah mulai mendidih langsung saja dimasukkan kentang yang sudah diiris-iris tadi ke dalam kuali yang minyaknya sudah mendidih ini saya menggoreng kentangnya terlebih dahulu ya manteman nanti bumbu dan amplanya menyusul oke manteman diaduk-aduk digoreng dulu kurang lebih 10 menit agar matangnya merata dan kentangnya empuk ini sudah mulai matang langsung saja diangkat terlebih dahulu untuk ditiriskan ini kentangnya jangan sampai terlalu gosong nanti kalau gosong agak-agak pahit rasanya langsung saja diangkat untuk ditiriskan setelah menggoreng kentangnya selesai sementara ditiriskan langsung eksekusi diludak-ludak dan ini sudah halus bumbu goibnya siap untuk digoreng lagi proses kedua menggoreng bumbu goib minyaknya bekas minyak yang menggoreng kentangnya juga tidak apa-apa tidak usah diganti langsung saja dikerenceng-kerenceng kerenceng bumbunya bumbu sederhana yang membuat sambal goreng kentang campur ampla ini enak nah kentang yang sudah digoreng awalnya dimasukkan lagi ya teman-teman ini ampla yang sudah diiris-iris diperkecil ukurannya langsung saja dicampurkan tidak perlu menunggu waktu lama pada saat bumbu dimasukkan kentang yang sudah digoreng awalnya pun langsung saja dimasukkan serta amplanya diaduk-aduk menunggu kurang lebih 10 menit agar matang oke teman-teman ini sedikit lagi akan saya angkat ini menandakan sudah hampir matang teman-teman terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya memasak sambal goreng kentang dicampur dengan ampla semoga ini memberi informasi bagi teman-teman yang ingin memasak sambal goreng kentang campur ampla dan memberi inspirasi bagi teman-teman yang ingin menjadi konten kreator youtuber silahkan bagikan channel ini agar channel ini semakin maleduk cintai selalu alam sehat selalu terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati